Selanjutnya kami persilahkan kepada Paslo nomor urutiga untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda tiga menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun insya Allah waktunya saatnya Anda akan kembali ke 03. Karena kami mempunyai program-program yang selalu bersentuh dengan masyarakat. Terutama bagaimana memberikan jaminan kepada masyarakat, jaminan kematian dan masa depan mereka. Untuk itu 03 adalah perjuangan kami bersama dengan jalur independen. Kami juga insya Allah akan melakukan program pro rakyat. Kami akan evaluasi semua proyek-proyek strategi nasional tanpa rasa ragu-ragu. Dan juga tidak ada lagi proyek yang sebanding dengan nyawa manusia yang ada di Kabupaten Tanggerang. Sudah cukup pengorbanan yang selama ini. Semuanya berdiam diri. Tidak merasakan penderitaan masyarakat di Kabupaten Tanggerang. Ingat, sawah-sawah di utara itu sudah kering. Ini kasih tindakan air. Itu terjadi. Madi apakan masyarakat Kabupaten Tanggerang ini? Madi matikan. Apa? Madi miskinan. Ini terjadi. Saya sangat prihatin. Terutama di daerah kemiri, daerah mauh, daerah keranjang. Semua sawahnya kering-kering semua. Untuk itu, mari bersama-sama perikosa tiga untuk menentukan masa depan Anda. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak penyelenggara, KPU, Bawasli, dan semua instasi yang mengawal proses pemilihan ini berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Abangku semua, Bang Irfan, Bang Ombi, Pak Maisal, Ibu Intan, dan kawan-kawan semua yang mohon maaf. Jika ada salah kata, salah sikap dari kami, itu hanya bagian dari semangat kami di dalam membangun Kabupaten Tanggerang yang lebih baik. Saya dan Bang Zul memanggil semua kawan-kawan di Kabupaten Tanggerang, Gen Z, Gen X, Gen Alpha, untuk ikut serta di tanggal 27 November untuk datang ke TPS, untuk memilih Bang Zul dan Bang Leru nomor tiga. Bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan mereka yang telah lama untuk kembali mengatur dan menyelenggarakan pemberian kita. Demikian dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapan saya menyampaikan pantun, cari kemeng pakai perahu. Waktunya sudah habis, waktu sudah habis, terima kasih. Paslon tiga untuk tetap berdiri, paslon satu dan dua, untuk berdiri di podium, untuk berdiri juga di podium, berdiri di podium, silakan. Untuk berdiri di podium, Pak. Baik. Baik, hadirin dan pemirsa, itulah pernyataan penutup dari ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggerang tahun 2024. Mari kita berikan apresiasi yang meriah bagi ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggerang tahun 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!